...Gabriel yang menyampaikan kepada Bunda Maria bahwa dia mengandung dari roh kudus dan menyampaikan bahwa dia yang dilahirkan olehnya nanti akan menjadi raja selama-lamanya. Kesaksian yang kedua juga kita terima dalam kisah tentang orang-orang majus dari timur yang datang untuk mencari Yesus, untuk mencari bayi Yesus yang mereka imani sebagai raja orang Yahudi. Hari ini saudara-saudara yang terkasih dalam Injil bukan lagi orang lain, bukan lagi malaikat yang menyatakan bahwa Yesus adalah raja. Tetapi Yesus sendiri yang menyatakan diri bahwa dia adalah raja. Dikatakan dalam Injil tadi, ketika Yesus membenarkan kata-kata Pilatus, seperti yang kau katakan, aku adalah raja, untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dunia. Saudara-saudara yang terkasih, bersama dengan hari raya Kristus Raja semesta alam ini, kita juga merayakan bersama dengan orang muda seluruh dunia, hari orang muda sedunia. Sebelum-sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, di tahun yang ke-35, yang pertama sampai ke-35, hari orang muda sedunia dirayakan pada hari raya Minggu Palma. Tetapi pada tahun ini, Paus Franciscus menggeser perayaan hari orang muda sedunia, dari yang biasanya di Minggu Palma, menjadi dirayakan di hari ini, Minggu Hari Raya Kristus Raja semesta alam. Tentu Yesus, maksud saya tentu Paus mempunyai maksud yang tertentu. Tema yang beliau angkat, yang menguatkan kita adalah ketika beliau mengambil tema dari kesaksian, cerita, Santu Paulus tentang pengalaman pertobatannya. Dikatakan tadi dalam awal bahwa temanya adalah berdirilah. Lengkapnya dikatakan dalam kisah para rasul bab 26 ayat 16 demikian. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menatapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Paus Franciscus mau mengajak kita sambil merayakan hari orang muda sedunia dan juga merayakan hari Kristus Raja semesta alam ini dengan mengingat bagaimana Paulus menceritakan pengalaman pertobatan. Pengalaman pertobatan Santu Paulus diawali dari pengalaman perjumpaan pribadi dengan Yesus dalam suara yang dia dengarkan ketika dia dalam perjalanan ke Damsik. Kalau kita semua pernah membaca kisah para rasul maka kita akan tahu seharusnya tahu kita semua adalah anak-anak paroki Santu Paulus Depok bagaimana perjalanan Santu Paulus itu. Santu Paulus terkenal sebelumnya sebagai seorang yang sangat terpelajar keturunan Yahudi yang sebelum menjadi pengikut Kristus adalah orang yang sangat kejam mengejar pengikut-pengikut Kristus karena merasa bahwa itulah yang diminta oleh hukum Taurat. Mengejar pengikut-pengikut Kristus dan kemudian membunuhnya atau membawa mereka yang ditangkap kepada pengadilan agama. Tetapi ketika berjumpa dengan Yesus dalam perjalanan ke Damsik Paulus kemudian berbalik dari pengejar menjadi pewarta suatu lompatan yang sangat jauh dimana sebelumnya menjadi pengejar pembenci akhirnya justru menjadi pewarta. maka saudara-saudari yang terkasih teman-teman orang muda katolik ketika Yesus sebagai Raja Semesta Alam tadi disampaikan melalui tiga saksi malaikat, orang majus, dan juga oleh Yesus sendiri maka kita orang-orang muda juga diajak untuk menjadi saksi tentang Kristus yang adalah Raja Semesta Alam dan juga hati kita semua. Pengalaman dua tahun terakhir ketika kita mengalami masa pandemi kita boleh melihat bahwa sungguh orang muda adalah orang-orang yang diberkati teristimewa karena orang-orang muda mudah beradaptasi orang-orang muda bertahan dalam situasi yang sulit dengan daya kreasinya daya imajinasinya untuk tetap beraktifitas tetap berkreasi dan dalam iman dalam tema yang teman-teman OMK angkat kita diajak untuk berkreasi dalam iman orang muda katolik berkreasi dalam iman iman bahwa Yesus lah yang memampukan kita untuk bertahan Yesus lah yang memampukan kita untuk setia pada ajaran-ajaran yang baik kemudian saudara-saudara yang terkasih kita semua akhirnya diajak untuk menjadi saksi akan kebaikan Tuhan itu kebaikan Tuhan bahwa kita masih diberikan rahmat kesehatan sampai dengan saat ini kita masih bisa merayakan Ekaristi bersama kita masih bisa merayakan hal-hal yang baik bersama orang muda katolik di paroki ini solider terhadap orang-orang yang menderita dan lain sebagainya saudara-saudari yang terkasih orang-orang muda katolik hari ini kita juga merayakan bersama hari pahlawan sebagai orang katolik kita diajak untuk mensyukuri rahmat dan pengabdian serta pengorbanan pahlawan-pahlawan kita dalam beberapa minggu yang lalu adik-adik bina iman kita bina iman katolik diperkenalkan akan pahlawan-pahlawan katolik pahlawan-pahlawan yang sungguh dihidupi oleh imannya mewujudkan imannya dalam pengorbanannya membela bangsa dan negara kita semua juga diingatkan bahwa sebagai bangsa Indonesia kita hendak turut terlibat aktif dalam karya pembangunan di negara kita dalam kreasi-kreasi kita Yesus telah merajai kita merajai alam semesta dengan cinta kasih kita semua dipanggil untuk juga mewartakan cinta kasih dalam karya-karya kita semoga saudara-saudara yang terkasih orang-orang muda kita senantiasa diberi rahmat yang secukupnya untuk menjadi saksi-saksi Kristus Raja yang merajai dari kita menjadi pribadi-pribadi yang menjadi berkat bagi sesama menjadi berkat bagi gereja menjadi berkat bagi keluarga dan siapapun yang kita jumpai semoga saudara-saudara kita menemukan wajah Kristus yang makasih dalam perjumpaan-perjumpaan pribadi dengan kita dan mengalami sukacita kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad Amin selamat menikmati